Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mengimbau kepada masyarakat Kota Jambi untuk menjaga fasilitas umum yang ada di Kota Jambi agar tidak rusak atau hilang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga fasilitas umum yang ada di Kota Jambi. Hal ini diungkapkan oleh anggota DPRD Kota Jambi, Muhammad Zayadi. Pada saat meninjau lampu jalan yang berada di Kelurahan Pelayangan, Kejabatan Jambi Timur, tepatnya di Jembatan Orduri 2 beberapa waktu lalu. Muhammad Zayadi menyebutkan bahwa persoalan lampu jalan di Jembatan Orduri 2 ini telah cukup lama, di mana pada saat kejadian lampu jalan Jembatan Orduri 2 ini hilang di Kondol Mali, sehingga perlunya dilakukan pengawasan dan penjagaan agar tidak terjadi hal yang serupa. Alhamdulillah kami menyampaikan aspirasi masyarakat, khususnya di Kelamatan Pelayangan Jambi Timur yang selama ini jalan di Jembatan Orduri 2 ini lampu jalannya mati ya. Alhamdulillah sepakat ini kami lihat hidup, tapi memang baru separuh ya, baru sebelah jalan yang ke arah Jambi Timur yang sudah hidup. Ke arah Tanjung Johor ini belum beri yang dari Tuhan. Tentu pertama kami terima kasih kepada instansi terkait, yang kedua kami tetap berharap untuk menghidupkan kembali semuanya gitu. Karena memang Jembatan Orduri 2 ini kan agak sepi malam-malam dan rawan ya, baik kecelakaan maupun degal dan sebagainya. Sehingga kami berharap mungkin seperti aspirasi yang beberapa kali kami disampaikan di balik pemerintah depan dari kota, mungkin segera diteruskan. Dan tentu seperti juga disampaikan sebelumnya, kalau ada kemungkinan kabel kembali dicuri, kita antisipasi dengan kabel yang mungkin bisa dengan pengaman supaya tidak dicuri lagi. Dan kita juga berharap, terutama masyarakat, sama-sama kita menjaga agar lapu jalan kita ini hidup, sehingga Jembatan Orduri 2 ini terang malam, sehingga tidak rawan dengan jam red dan masyarakat. Terima kasih.